Mawar damas merupakan mawar tertua di dunia. Keindahan dan manfaatnya banyak disebut, sebut dalam Alkitab. Di abad pertengahan, tentara salib membawa mawar damas ke Eropa. Bagi petani Oman, mawar damas adalah devisa dan pengundang wisatawan dari berbagai pejuru dunia. Keindahan dan manfaat mawar damas telah disebut dalam Alkitab. Mawar jenis ini hanya tumbuh di Timur Tengah. Namun kini banyak dibudidayakan di Eropa atas jasa tentara salib yang membawanya ke Spanyol pada abad pertengahan. Mawar damas hanya mekar dalam beberapa minggu dalam setahun di Pegunungan Hajar yang berbatu. Pegunungan Hajar merupakan wilayah beriklim sejuk dengan curah hujan yang tinggi. Petani setempat membudidayakan mawar damas secara turun-temurun untuk diambil airnya. Popularitas air mawar nomor satu di Teluk diproduksi di Oman, Iran, dan Arab Saudi. Ia diakini mampu meremajakan kulit dan melawan penuaan. Juga menjadi tanaman obat bagi tuberkulosis dan mual. Di Jabal Akhdar, sebuah daerah di Oman yang memiliki ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut, terdapat desa pembuat air mawar. Ali bin Al-Sayhan Abri yang membuat air mawar di rumahnya sendiri mengatakan, air mawar merupakan campuran terbaik dalam kopi dan makanan penutup. Mawar dipetik oleh penduduk desa sebelum fajar ketika mereka masih tertutup. Beberapa rumah desa yang digunakan untuk menyaring air mawar dalam oven lumpur tradisional. Satu-satunya yang berubah dari abad pertengahan adalah gas telah menggantikan kayu bakar. Mulanya kelopak direndam di dalam pot tanah liat lalu di oven. Mangkuk tembaga diisi dengan air dingin untuk menjebak uap yang menguap ke dalam mangkuk kecil. Harga sebotol air mawar dalam botol ukuran 750 mm mencapai 25 dolar Amerika atau setara 300 ribu rupiah. Air mawar produksi desa Jabal Akhdar terkenal seantero timur tengah. Ia menjadi bahan pelengkap kemewahan hotel dari kudapan, minuman hingga kamar mandi.